oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya ini adalah rangkaian voltage divider contoh 5.5 langsung saja ini CE nya tidak disambungkan saya coret saja karena tidak disambungkan determine using appropriate approximation jadi untuk rangkaian 5.33 yaitu rangkaian yang di sebelah kanan ini kita tidak menggunakan kapasitas di sini ya tidak menggunakan CE nya maka tentukan yang pertama itu RE yang kedua ZI selanjutnya ZO dan AV dengan pendekatan yang layak di sini dengan pendekatan yang layak oke kalau rangkaiannya seperti ini ini adalah R1 ini R2 sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya ini RT mohon maaf ini RC dan yang paling bawah ini adalah RE pada rangkaian voltage divider yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk RE nya ini khusus untuk RE nya itu terparalel langsung dengan CE tetapi pada contoh kali ini RE nya tidak diparalel dengan CE nah ini sedikit berbeda nanti penyelesaiannya sedikit berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya nah saya kasih bocoran saja di sini untuk analisa AC nya kita memanfaatkan rumus emitter bias memanfaatkan rumus emitter bias yang unbypass tanpa kapasitor CE dengan memasukkan nilai RO di sini RO nya 50 kg betanya besar di sini 210 oke yang pertama dulu kita bahas untuk mencari nilai RE nya dulu ini full analisiannya pada domain DC ya untuk mencari RE saya tulis dulu rumusnya RE sama dengan 26 milivol per IE besar di sini oke rumus RE sudah ada di situ selanjutnya seperti pada contoh-contoh soal sebelumnya kita cari arus-arus nya ya kalau yang kemarin kita cari arus IB terus baru IE kemudian yang terakhir sudah ketemu RE karena ini rangkaiannya adalah voltage divider dimana penyelesaiannya itu ada dua cara ya dua metode yang pertama metode EXAC yang kedua metode APROXIMASI atau APROXIMATE itu ya atau penaksiran kita coba yang metode APROXIMATE dulu siapa tahu dia bisa diselesaikan menggunakan APROXIMATE atau penaksiran oke bagaimana kriteria dari metode APROXIMASI ini saya kasih garis di sini untuk metode APROXIMATE itu kita uji dulu kriterianya apakah memenuhi atau tidak yaitu kriterianya adalah beta RE apakah dia lebih besar 10 kali R2 kita uji dulu beta nilainya 210 besar ini 210 kali RE 0,68 0,68 0,68 0,68 apakah ini lebih besar dari 10 kali R2 10 kali R2 R2 di situ 10 kilo oke 210 kali 0,68 kilo hasilnya 142 koma delapan kilo ohm nah ini simbolnya kok gini kilo ohm nah apakah lebih besar dari ini 10 kali 10k 100 kilo jawabannya benar memenuhi saya centang seperti ini maka dia memenuhi jadi kita bisa memanfaatkan metode approximate atau aproximasi atau penaksiran oke seperti yang sudah kita bahas sebelumnya metode approximate ini pertama yang kita tentukan adalah tegangan basisnya VB 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 sama dengan kita pakai hukum pembagi tegangan saja ya disini ada R2 ada R1 dan ada VCC sebesar 16V maka R2 per R1 plus R2 dikali dengan VCC VCC kita tinggal memasukkan nilainya saja R2 10K dikali VCC 16V per R1 90K plus R2 10K seperti ini maka hasilnya disini adalah 1,6V 1,6V untuk VB selanjutnya kira-kira apa sih yang bisa mengarahkan kita atau yang mengarahkan kita untuk bisa mencari IE mencari hasilnya IE ini disini yang sudah kita dapatkan adalah VB VB di titik ini adalah VC mohon maaf VE mohon maaf VE di titik ini adalah VE disini ada VBE tegangan basis emitor yang mana besarnya adalah 0,7 maka kita bisa manfaatkan disini hubungan antara VE VBE dan VB kita bisa manfaatkan seperti yang yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya yaitu VBE itu sama dengan VB minus VE yang mau kita cari ini adalah VE VB sudah ketemu disini VBE sudah jelas 0,7 maka VE itu sama dengan tinggal pindah-pindah ruas saja ini pindah ruas ke sini ini pindah ruas ke sini VE jadi positif VBE jadi negatif VE sama dengan VB minus VBE sama dengan VB di situ 1,6 minus 0,7 hasilnya hasilnya 0,9 volt 0,9 volt ini untuk VE ini untuk VE selanjutnya tujuan utama kita adalah mencari IE IE kita pakai hukum ohm saja IE besar ya sama dengan V per R VE per R E dimana nilai VE nya sudah yaitu 0,9 per R E 0,68 kilo maka hasilnya sama dengan 1,324 mili ampere IE nya sudah ketemu sekarang R E R E kita cari di situ sama dengan rumusnya 26 mili volt per IE IE nya langsung kita masukkan saja ini yaitu 1,324 mili ampere maka hasil dari R E yaitu 19,64 ohm nah ini poin yang A sudah ketemu 19,64 ohm oke selanjutnya kita cari ZI tapi sebelum kita cari ZI karena ini agak berbeda dengan yang teori yang sudah kita bahas pada saat voltage divider maka ada sedikit pembahasan di sini ada sedikit penjelasan penjelasan nah ini ini masih belum sempurna ya R E nya tetapi setidaknya bisa kita gunakan dari sini untuk mencari ZI untuk mencari ZI untuk mencari ZI untuk mencari ZI ini kita akan melibatkan R yang terparalel ini R aksen dengan nanti ada di sini ini kan mirip kalau kita lihat itu mirip dengan emitter bias yang unbypass emitter bias yang unbypass bedanya cuma di sini saja loh R1 dan R2 nya ini karena dia terparalel karena dia terparalel caranya yaitu kita tinggal mencari R paralel nya berapa hasil dari paralel ini berapa itu saja maka analisisnya sama persis dengan emitter bias yang unbypass analisis AC AC sama dengan rangkaian yang emitter bias yang unbypass yang unbypass dengan memasukkan RO nah itu kita tinggal mengubah R aksen ini nilainya jadi berapa itu saja nanti untuk selanjutnya analisis selanjutnya kita manfaatkan rumus emitter bias yang unbypass oke kita cari dulu R aksen nya R aksen atau kalau memang kita menyesuaikan untuk namanya dia R B tidak ada masalah mau R aksen atau R B saya rasa tidak ada masalah di sini tidak ada masalah mau R aksen atau kita sebut juga R B tidak ada masalah sudah saya tulis dia sama saja R aksen sama dengan R 1 dipararel dengan R 2 dimana nilai R 1 sama dengan 90K tadi ya 90K kita paralel dengan 10K maka hasilnya setelah dikalkulasi hasilnya 9K 9K nah ini R aksen nya untuk selanjutnya untuk selanjutnya untuk mencari ZI ZO dan AV itu kita manfaatkan rumus emitter bias unbypass oke kita uji kriterianya dulu disitu ya langsung saja kriterianya saya jadikan satu untuk yang penggunaan rumus ZB ZI ZO dan AV yaitu kriterianya apakah RO dia lebih besar atau sama dengan 10 kali 10 kali RC plus RE RC plus RE besar disini kita ketahui nilai RO nya dia 50K kan ya 50K 50K disini nilai RO nya coba saya cek lagi untuk memastikan ya 50K untuk nilai RO nya 50K maka 50K apakah lebih besar atau sama dengan 10 kali RC nya 2K2 atau 2,2 kilo plus 0,68 0,68 kilo nah apakah 50K dia lebih besar atau sama dengan 2,2 plus 0,6 berarti 2,88 nah ini 2,88 kalau ini kesemuanya sama dengan 28,8K ini 2,88 berarti berarti hasilnya cuma 28,8K maka ini memenuhi memenuhi nah terus ada kriteria lagi yaitu apakah RO itu lebih besar atau sama dengan 10 kali RC sudah jelas memenuhi ini gak usah saya hitung karena dari ini saja sudah memenuhi apalagi ini yang nilainya pastinya 10 RC ini di bawah RO oke langsung saja kita mencari ZI poin yang B kita cari ZI nya tetapi sebelum itu kita cari ZB nya dulu kita cari ZB nya rumus ZB di sini adalah beta kali RE besar plus RE kecil atau dia ekivalen karena kan nilai RE besar dan RE kecil ini terpaut cukup jauh tadi RE kecil cuma 19 RE besarnya disitu 0,68 kilo atau 680 kilo kan terpautnya cukup jauh maka saya buat ekivalen saja disini ZB sama dengan beta kali RE besar bukan RE kecil ya tapi RE besar oke sehingga nilainya itu sama dengan betanya 210 ya tadi betanya 210 maaf disini gak ada tulisannya jadi saya harus membolak balik 210 betanya 210 210 kali RE nya 0,68 kilo hasilnya disini adalah 142 koma 8 kilo ohm nah ketemu ZB nya sekarang kita tinggal nyari ZI dimana ZI rumusnya sama yaitu RB paralel dengan ZB ZB ini boleh RB atau RI RI Aksen mohon maaf R Aksen boleh R Aksen atau RB nah untuk letak ZB itu ada disini ya saya kasih disini ini ZB ZB nya maka kita masukkan nilainya nilai RB atau R Aksen itu 9K kita paralel dengan ZB nya 142 koma 8K hasilnya 8 koma 47 kilo ohm nah ZI nya sudah kita temukan rumusnya ya yaitu RB paralel dengan ZB dengan hasil disini 8 koma 47 kilo nah jangan lupa ini ZB nya seperti ini hasilnya rumus yang kita pakai beta kali RE besar itu saja karena rumus asalnya seperti ini dan nilai RE nya terpauh jauh dari RE kecilnya terpauh jauh dari RE besar oke selanjutnya setelah kita temukan ZI kita cari ZO ZO ini sebenarnya simple rumusnya ya kita tinggal ZO sama dengan RC gitu saja ZO sama dengan RC yaitu nilainya 2,2 kilo atau 2K2 2,2 kilo ohm oke itu ZO setelah ZO kita cari AV 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 ini poin D ya poin D AV disini AV karena ini rumusnya sama dengan emitter bias yang unbypass ya unbypass tanpa menggunakan kapasitor CE AV sama dengan RC minus ya minus RC per RE besar jangan lupa ini RE besar bukan RE kecil karena hasilnya sangat signifikan perbedaannya nanti jika kita menggunakan RE kecil bayangkan RE besar disini 0,68 kilo sedangkan RE kecil cuma 19 ohm maka hasilnya terpau jauh maka AV disini sama dengan minus 2,2 kilo dibagi dengan RE besar 0,68 kilo sama dengan hasilnya minus 3,24 minus 3,24 nah itu untuk hasil dari rangkaian voltage divider yang unbypass atau tanpa menggunakan kapasitor bypass dimana RE nya kita full analisisnya DC selanjutnya ZI nya untuk menentukan ZI ZO dan AV kita memanfaatkan rumus emitter bias yang unbypass karena rangkaiannya hampir mirip cuma ada satu perbedaan disitu karena ini voltage divider maka sisi inputnya sisi inputnya itu terdapat dua resistor yaitu R1 yang bernilai 90K disini R1 yang bernilai 90K dan R2 yang bernilai 110K ini 90K ini 10K solusinya gimana kalau ada dua R yang terparal seperti ini maka harus kita paralel hasilnya adalah menjadi RB atau Raksen sama saja jadi jangan diperdebatkan antara Raksen dan RB ini sama saja dalam soal ini dalam hal ini dalam soal ini jadi seperti itu maka sudah ketemu nilai Raksen atau RB dari situ kita langsung bisa memanfaatkan rumus-rumus emitter bias yang unbypass tinggal pakai saja tetapi sebelum itu kita lihat kriteria-kriterianya disitu atau kondisi-kondisinya apakah memenuhi atau tidak kalau memenuhi maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang sederhana rumus yang sedikit atau sederhana seperti halnya yang emitter bias unbypass tanpa menyertakan RO seperti kita lihat disini ZB bisa kita gunakan cuma beta kali RE saja sebenarnya rumusnya panjang sekali selanjutnya untuk ZI rumusnya sama seperti yang lainnya RB paralel ZB hasilnya sudah ketemu disini untuk ZO bisa langsung kita pakai RC saja disini dan untuk AV penguat tegangan itu sama dengan minus RC per RE besar RE besar bukan RE kecil hati-hati ini RE besar bukan RE kecil jangan sampai salah oke ada juga atau Anda bisa menggunakan atau memanfaatkan rumus untuk AV ini ada dua versi rumus yaitu minus beta RC per ZB ini juga bisa Anda pakai Anda gunakan hasilnya hampir sama dengan yang ini nanti seharusnya hampir sama itu sudah kita buktikan pada contoh soal sebelumnya oke nah ini hasil dari yang ada di buku ya hasilnya nah untuk yang A kita tentukan RE-nya dia menggunakan cara aproksimasi ya terbukti disini dia memenuhi beta RE lebih besar dari 10 kali R2 ini memenuhi langsung kita masuk pada rumus mencari VB VE IE dan RE akhirnya ketemu 19 koma ini untuk RE-nya selanjutnya disini sama tadi ya gambarnya saya ambil dari sini nah ini rangkaiannya mirip dengan emitter bias yang unbypass cuma perbedaannya disini terus kita cari R paralelnya hasilnya berapa yaitu RB sama dengan R sama dengan R1 diparalel dengan R2 sama dengan 9 kilo ohm selanjutnya dari situ kita cek kondisi atau kriterianya apakah memenuhi atau tidak disini akhirnya memenuhi dan langsung saja kita tentukan ZB di poin B ini di poin sini adalah yang ditentukan adalah ZI tetapi sebelum ditentukan ZI kita tentukan ZB ZB kita pakai rumus beta RE hasilnya ini sudah terus ZI baru kita bisa masuk ke ZI dengan memparalel antara RB dan ZB dan hasil dari ZI adalah 8,47 kilo ohm selanjutnya kita cari ZO dimana rumus ZO ini cuma sama dengan RC gitu aja RC sama dengan 2,2 kilo atau 2K2 dan AV menggunakan rumus ini minus RC per RE besar RC per RE besar hasilnya minus 3,24 ini kecil termasuk kecil hasilnya oke itu untuk contoh soal 5.5 selanjutnya akan kita bahas contoh soal 5.6 pada video selanjutnya terima kasih selanjutnya 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 selanjutnya